Intro Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur mengadakan acara diskusi publik dengan mengambil tema Membedah visi misi calon pemimpin Samarinda yang digelar di Hotel Celisya Mulia Minggu 26 Januari 2020. Isu utama yang menjadi bahan bedah gagasan visi misi calon dalam acara tersebut diantaranya terkait persoalan tambang, banjir, dan tata ruang kota Samarinda yang hingga kini permasalahan itu belum kunjung usai. Dalam acara diskusi tersebut hadir beberapa panelis diantaranya dinamisator jaringan advokasi tambang atau Jatam Kaltim yakni Pradama Rumpang dan Ketua Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Kaltim, Yohana Tiko serta hadir dari Kelompok Kerja atau POKJA 30 Buyung. Selain itu juga hadir dari Akademisi Dosen Ekonomi Unmul dan Hari Seretno Dosen Hukum Unmul serta ada beberapa sponsor yang ikut menyukseskan acara tersebut diantaranya DPRD Samarinda dan DPRD Kaltim, PUPR Kaltim, PT Pupuk Kaltim, dan Bank Kaltim Tara. Kemudian pada kesempatan diskusi publik tersebut tampak hadir beberapa calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda diantaranya Andi Harun, Zahirin Zain, dan Sarwono. Andi Harun, salah satu calon wali kota yang hadir pada acara diskusi tersebut menyebutkan bahwa persoalan banjir dan tambang di kota Samarinda harus menjadi perhatian serius untuk disikapi oleh siapapun yang nanti menjadi pemimpin di kota Samarinda. Pertama, tambang itu tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu sebagai konstributos pembangunan di kota Samarinda. Yang harus dilakukan oleh wali kota dan wakilnya serta seluruh jajaran stakeholder pemerintah Samarinda di depan adalah memastikan bahwa tambang itu tidak menjadi sumber masalah. Bagi tambang yang melaksanakan kaida good mining practice maka kita memberi reward ya, kita memberi apresiasi tapi bagi tambang yang tidak melaksanakan good mining practice terlebih lagi jika tambang itu menjadi sumber dari masalah maka pemerintah wajib memberikan punishment. Dari Hotel Selisya Mulia, acara diskusi publik tentang berdavisi misi calon pemimpin kota Samarinda 2020 mendatang GATV Kaltim, Nugrah, mengabarkan. Tapi yang pasti saya ingin sampaikan kepada teman-teman jurnalistik bahwa jika saya dan Pak Rusmadi yang terpilih saya tidak lagi menjadikan taman sebagai struktur pembentuk ekonomi di kota Samarinda ini. Saya akan berusaha dengan program yang kami telah susun bahwa Samarinda bisa maju, bisa sejahtera dengan benar-benar menekankan Samarinda sebagai kota industri, kota jasa, dan kota perdagangan. Sehaban Library Oke, saya bernendarat keempat berantik atas Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.